Di dalam rumah itu ada empat mayat dalam satu keluarga yang mana ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Tidak ada bekas luka akibat tindak kekerasan di tubuh keempat jenazah tersebut. Beragam dugaan pun muncul. Apa penyebab kematian para korban sehingga rela tidak makan dan minum hingga tewas? Di video sebelumnya, Nisha Story sudah membahas kronologis kejadian penemuan mayat kering Kalideres yang memunculkan banyak dugaan. Mulai dari kelaparan hingga dugaan mengikuti sekte tertentu. Ada juga dugaan tentang perampokan. Karena diketahui mobil milik korban hilang. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan kuitansi penjualan mobil di sebuah showroom dengan harga 167 juta dan penjualnya atas nama Budianto. Lalu, bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya? Tentunya masih banyak misteri yang belum terkuat. Simak kelanjutannya. Kepolisian menyingkap fakta baru dari meninggalnya satu keluarga di perumahan Citra Garden 1, Kalideres. Ternyata, Reni Margareta sudah meninggal sejak Mei 2022 atau 6 bulan sebelum keempat mayat ditemukan warga pada 10 November 2022 kemarin. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengke Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta Senin kemarin. Ini berarti, Dian dan Budianto yang kerap disaksikan warga masih beraktifitas pada periode 2-3 bulan sebelum ditemukan tewas, sempat hidup bersama mayat dari ibu dan istri mereka. Hengke mengatakan, fakta tersebut terungkap setelah polisi menemukan percakapan Budianto dengan mediator penjual rumah pada dua ponsel yang ditemukan di TKP. Pada pertengahan tahun ini, Budianto sempat hendak menjual rumah tersebut senilai 1,2 miliar. Ia menghubungi mediator untuk menjual rumahnya. Tak kunjung mendapat pembeli, mediator pun menawarkan Budianto untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ke sebuah kooperasi simpan pinjam. Dua mediator dan seorang petugas kooperasi lalu datang ke rumah keluarga itu sama-sama. Pada saat itu, diterima oleh Budianto. Begitu membuka gerbang, langsung tercium bau busuk yang luar biasa pada 13 Mei lalu. Lalu mereka menanyakan pada pihak rumah, Bau apa ini? Kok baunya seperti ini? Lalu dijawab, bau ini got yang lupa dibersihkan. Di dalam rumah, para tamu menemui Dian. Mereka sempat meminta ditunjukkan sertifikat rumah atas nama Reni Margareta. Lalu petugas kooperasi meminta dipertemukan dengan Reni. Namun pihak keluarga mengatakan, Reni sedang sakit dan istirahat di kamar. Pegawai kooperasi tetap meminta diantarkan untuk masuk ke dalam kamar Reni. Begitu kamar dibuka oleh Dian, bau busuk yang lebih menyengat menyeruak. Lalu Dian meminta petugas kooperasi agar tidak menyalakan lampu kamar. Karena ibunya sensitif terhadap cahaya. Di dalam kamar, petugas melihat tubuh Reni terbaring dalam gelap. Lalu mereka mencoba membangunkan Reni, tapi tak ada respon apapun. Petugas kooperasi pun menaruh rasa curiga, karena Reni tak kunjung bangun ketika dibangunkan. Akhirnya, diam-diam pegawai kooperasi ini menghidupkan senter dari HP-nya dan begitu dilihat, langsung teriak tatbir. Ini sudah mayat, lanjut Henki. Dian lalu menjawab bahwa ibunya masih hidup. Dian menyatakan bahwa dirinya masih memberikan minum susu dan menyisir rambut ibunya. Jawaban dari Dian, Ibu saya ini masih hidup, tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir rambut dan rambutnya rontok semua. Begitu keluar kamar, petugas kooperasi segera berbicara dengan dua mediator jual-beli dan mengajak mereka keluar. Budianto yang mengetahui petugas kooperasi melihat Reni sudah menjadi mayat pun, meminta mereka tidak melapor ke warga atau polisi. Keterangan saksi yang disampaikan Henki selaras dengan keterangan tetangga rumah yang pernah mencium bau busuk pada pertengahan tahun ini. Kepada kompas.com, tetangga rumah keluarga Rudianto, Tio 58 tahun mengaku. Pada rentang Maret sampai April lalu, sempat ada bau busuk yang bersumber dari rumah tetangganya yang mengusik lingkungan sekitar. Saat itu saya pikir bau bangkai. Tapi berminggu-minggu baunya tidak hilang juga. Setelah lewat beberapa pekan, bau tersebut hilang dengan sendirinya. Fakta ini pun turut menjelaskan keberadaan kapur barus yang punya fungsi menyerap bau di rumah keluarga tersebut. Waktu kematian, Reni ini bisa menjelaskan kenapa kondisi jasad Reni ditemukan mengering pada pertengahan bulan lalu, ujar Henki. Penyidik telah memegang sejumlah bukti dan petunjuk, mulai dari hasil otopsi keempat jasad, barang-barang di tempat kejadian perkara, keterangan para saksi, hingga jejak digital pada ponsel mereka. Temuan-temuan tersebut nantinya dirangkai dan dicocokkan satu sama lain, sehingga diharapkan dapat menyingkap misteri yang masih menyelimuti kasus ini. Untuk merangkai segala temuan itu agar mengarah pada kesimpulan kasus, penyidik menggandeng sejumlah ahli di bidang medikal forensik kolegal, patologi anatomi, toksikologi, dan DNA. Juga, Polda Metro Jaya melibatkan tim dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk menyelidiki kasus ini. Kegiatan otopsi psikologis ini tujuannya adalah kami ingin mengidentifikasi profil psikologis dari anggota keluarga yang ada di TKP tersebut, kata pengurus pusat APSIFOR Nathanael Sumampau di Jakarta Senin kemarin. Nathanael mengatakan, hal yang akan dipelajari oleh tim psikologi forensik adalah interaksi satu sama lain, interaksi dengan masyarakat sekitar, dan interaksi dengan anggota keluarga yang mengenal mereka. Kami juga mencoba untuk mengenali apa ciri psikologisnya, karakter khas dari masing-masing anggota keluarga tersebut, pola tingkah lakunya, karena ini menjadi data yang penting untuk kita memahami mengenai kasus ini. Tim juga akan mempelajari TKP tersebut dan memeriksa sejumlah barang yang ditemukan di lokasi, khususnya buku-buku dan dokumen. Dijelaskan, semua hal yang ditemukan oleh tim psikologi forensik nantinya akan dirangkum dan diserahkan kepada penyidik. Harapannya, temuan tim psikologis forensik bisa menjadi salah satu petunjuk untuk mengungkap tabir misteri meninggalnya satu keluarga tersebut. Henki menyebut, pihaknya menemukan empat kartu tanda penduduk atau KTP yang tersusun rapi di rumah korban Kalideres. Akan tetapi, Henki tak ingin buru-buru mengambil kesimpulan terkait temuan itu. Di TKP kita temukan KTP yang disusun secara rapi, atas nama orang per orang. Polisi tidak akan gegabah dengan temuan empat KTP tersebut. Polisi bakal mencocokkan KTP tersebut dengan empat jenazah yang ada di dalam rumah. Kami harus memastikan bahwa jenazah ini memang apa yang ada di KTP itu. Kita harus pastikan betul. Jangan sampai kita gegabah. Ucap dia. Dua pekan sejak penemuan mayat Kalideres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!